Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hafizul Oficial Kali ini saya akan melanjutkan tutorial atau video Tentang cara memperbaiki jam waktu sholat 7 segmen Yang tersambar petir Jadi, ini adalah video bagian keempat Saya akan melanjutkan dengan membuat remote Remote untuk men-setting jam sholat Jadi, yang tadinya jam sholat 7 segmen ini Di-setting menggunakan tombol Sekarang akan saya ubah menggunakan remote Nah, yang diperlukan di sini adalah infrared sensor dan remote TV Kemudian, pada bagian ini saya hanya akan melakukan identifikasi kode yang dikirim oleh remote TV Nah, setelah kita mendapatkan kode tersebut Nanti kode tersebut akan kita implementasikan Kedalam kode program Fines Electronic Yang kemarin pada video tutorial sebelumnya Sudah saya tunjukkan Oke, disini ya Sensor infrared receiver Infrared receiver Yang saya gunakan adalah Cabutan Cabutan dari MP3 player Karena kebetulan saya tidak memiliki stock Infrared sensor receiver Maka saya mencabut ya Mencabut sensor infrared receiver Dari MP3 bekas Ya, MP3 bekas yang Saya miliki Ya Kemudian untuk remote-nya Saya menggunakan Merek Remote TV Universal ya Saya beli di toko itu Disebut ya Ditanya oleh penjualnya Ada dua tipe Satu Tipe Remote Universal Untuk TV LCD Harganya Rp25.000 Kemudian Remote Universal Untuk TV tabung Harganya Rp15.000 Dan disini Saya Memilih Yang murah ya Yang harga Rp15.000 Yaitu Remote TV Universal Untuk TV tabung Ya Dan Diberikanlah saya Remote Sebuah remote Seharga Rp15.000 Seperti apa Bentuk remote-nya Dan bagaimana Proses Saya Mengambil Sensor Infrared Receiver Dari Modul MP3 player Mari kita saksikan pada Video berikut ini Selamat Menyaksikan Nah Ini adalah Modul MP3 player Kita lihat Di sebelah kanan Itu ada Modul Ada Komponen Infrared Receiver Nah Seperti itu Kelihatan Oke Itu akan Kita cabut Komponennya Saya akan cabut Komponennya Ini adalah Proses Pencabutan Sensor Infrared Receiver Dari Modul MP3 Player Ini adalah Modul MP3 Player Yang Sudah tidak Dipakai Jadi Kita Manfaatkan Komponen Infrared Sensor Ya Nah Teman-teman Proses Pencabutan Sudah Selesai Dan Ini Adalah Bentuk Dari Komponen Infrared Receiver Ya Seperti ini Ya Coba kita Kita lihat Ya Seperti ini Nah Oke Kita akan Lanjutkan pada Tahap berikutnya Ya Menghubungkannya Ke Arduino Dan Ini Modul Infrared Sensor Yang Sudah Saya Tambahkan Kaki Komponen Ya Supaya Lebih Panjang Supaya Kita Lebih Mudah Untuk Nanti Dalam Menghubungkannya Ke Breadboard Atau Arduino Dan Ini Adalah Pinout Dari Sensor Infrared Receiver Ya Ini Saya Buat Berdasarkan Identifikasi Pada Modul MP3 Player Ya Jadi Yang Sebelah Kanan Itu Mendapatkan Tegangan 3,3 Volt Yang Tengah Ground Yang Kiri Itu Data Nah Sedangkan Di Internet Untuk Modul Untuk Komponen Ini Untuk Komponen Sensor Infrared Ini Yang Bentuknya Sama Seperti Ini Tegangan Input Adalah 5 Volt Namun Saya Disini Akan Mengikuti Konfigurasi Yang Terdapat Pada MP3 Player Bahwa Komponen Infrared Receiver Ini Mendapat Diberikan Tegangan 3,3 Volt Nah Langkah Selanjutnya Saya Menghubungkan Sensor Infrared Receiver Ini Ke Arduino Dimana Untuk Pin Pin 3,3 Volt Saya Hubungkan Ke Pin 3,3 Volt Dari Arduino Seperti Ini Kemudian Yang Ground Yang Kabel Hitam Itu Ke Ground Arduino Kemudian Kabel Pin Datanya Ke Pin Pin 2 Pin 2 Dari Arduino Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Hubungkan Kita Akan Hubungkan Ke Laptop Oke Dan Kita Bisa Mencari Kode Program Infrared Sensor Seperti Disini Disini Ini Yang Simple Untuk Mengidentifikasi Atau Menangkap Kode Hexa Yang Dikirim Oleh Remote Atau Kita Bisa Kesini Ini Juga Simple Dan Ini Yang Agak Panjang Ini Agak Panjang Program Ini Bisa Menampilkan Merk Dari Remote Atau Merk Dari Protokol Yang Digunakan Remote Karena Remote Universal Itu Dia Bisa Support Beberapa Merk TV Atau Disini Disebut Protokol Seperti NEC Sony RCS Dan Sebagainya Untuk Kode Program Yang Agak Panjang Ini Kita Bisa Ambil Dari Sini Oke Teman Teman Oke Saya Akan Langsung Menuju Menuju Kode Program Untuk Remote Infrared Receiver Ini Namun Disini Sebelumnya Teman Teman Harus Menginstall Dari Sini Library IR Receiver Yang Seperti Ini Kita Lihat Kita Tuliskan Disini Di kolom Pencarian Oke Kita Ketikan IR Remote Seperti Ini Kemudian Kita Tekan Enter Dan Lihat Nah Ini Library IR Remote By Serif Z3 TO Seperti Ini Saya Sudah Install Ya Saya Sudah Install Teman Teman Yang Belum Install Terlebih Dahulu Harus Di Install Kemudian Disini Setelah Kita Install Akan Muncul Pada Example Pada Menu Example Ada IR Remote Disini Bisa Dipilih Yang Mana Namun Saya Menggunakan Kode Program Dari Internet Yang Simple Atau Yang Panjang Kita Coba Yang Panjang Dulu Ini Yang Seperti Ini Nah Ini Dari Internet Jadi Kode Program Ini Akan Menampilkan Kode Hexa Dari Tombol Remote Yang Ditekan Kemudian Juga Akan Menampilkan Protokol Yang Digunakan Apakah NSC Sony Atau Yang Lainnya Oke Langsung Saja Kita Akan Upload Ke Arduino No Ya Terlihat Kita Upload Compiling Sketch Kemudian Statusnya Akan Berubah Menjadi Uploading Ya Kita Tunggu Statusnya Sekarang Uploading Dan Don't Uploading Ya Berarti Arduino Ini Sudah Berisi Kode Program Untuk Menerima Sinyal Dari Remote Ya Sinyal Dari Remote TV Ya Disini Sudah Dihubungkan Infrared Receiver Ya Oke Kita Lihat Pada Program Ya Disini Kita Menggunakan Serial Ya Software Serial Ya Seperti Ini Ya Saya Akan Buka Software Serial Serial Monitor Ya Seperti Ini Dan Saya Akan Maksimai Jendela Serial Monitor Ya Sekarang Ketika Ada Remote TV Ya Yang Ditekan Ya Remote TV Ditekan Diarahkan Ke Infrared Receiver Sensor Maka Pada Serial Monitor Ini Akan Tampil Kode Hexa Dari Tombol Terkait Dan Protokol Yang Digunakan Atau Merek TV Atau Merek Remote Yang Digunakan Oke Kita Akan Ambil Remote TV Ya Nah Ini Adalah Remote TV Yang Saya Gunakan Seperti Ini Oleh Penjualnya Dihargai Rp15.000 Dan Disebut Remote TV Tabung Walaupun Setelah Kita Balik Kita Baca Ternyata Ini Remote Serba Guna Untuk Menggantikan Segala Jenis TV Terutama LCD Dan LED Ya Walaupun Penjualnya Mengatakan Bahwa Ini Adalah Remote TV Tabung Universal Tapi Tulisannya Sendiri Menyatakan Ini Adalah Remote TV Universal Terutama Untuk LCD Dan LED Ya Merek HJ Mungkin Maksudnya Itu Merek Ini Selain Bisa Untuk TV LED Bisa Untuk TV Tabung Mungkin Seperti Itu Langsung Saja Kita Remote Jadi Remote Seperti Ini Kita Lihat Tampilannya Kita Akan Menggunakan Tombol Ini 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 Kemudian Plus Minus Kemudian Ini Juga Kita Gunakan Kita Akan Cek Kodenya Kemudian Angka 0 1 Sampai 9 Itu Yang Terutama Yang Lainnya Boleh Kita Gunakan Boleh Tidak Namun Semuanya Akan Kita Sesuaikan Dengan Kode Program Dari Fans Elektronik Yang Kemarin Sudah Kita Download Dan Sudah Kita Modifikasi Nah Kemudian Kita Lihat Disini Pada Manual Lembaran Manual Dari Remote TV Ini Ada Beberapa Merek TV Yang Bisa Digunakan Berikut Dengan Kode Kodonya Seperti Ini Ada NSE Changhong Changhong Goldstar Fujitech Ada NSE Polytron Philips Rihong Samsung Dan Sebagainya Semuanya Bisa Kita Gunakan Kita Setting Dengan Memasukkan Kode Kode Yang Sudah Disediakan Seperti Ini Nah Disini Saya Akan Men Setting Remote Ini Agar Menggunakan Protokol Samsung Dengan Kode 050 Karena Sebelumnya Saya Sudah Mencoba Pada Beberapa Merit Yang Lain Atau Protokol Protokol Yang Lain Selain Samsung Ini Remote TV Ini Mengirim Ke Arduino Mengirim Ke Invar Receiver Namun Arduino Tidak Bisa Membaca Kode Panah Bawah Dan Panah Atas Ini Untuk Panah Kiri Kanan Bisa Ini Bisa Yang Ini Bisa Dan Angka Juga Bisa Namun Yang Ini Tidak Bisa Panah Atas Dan Panah Bawah Padahal Panah Atas Dan Panah Bawah Ini Mungkin Termasuk Penting Atau Termasuk Penting Jadi Kita Harus Mencari Protokol Yang Bisa Membaca Semuanya Panah Atas Bawah Atas Bawah Kiri Kanan Dan Angka Dan Plus Minus Dan Ini Oke Jadi Saya Menggunakan Protokol Samsung Dengan Kode 050 Oke Kita Set Dulu Remote Ini Menjadi Remote Samsung Dengan Kode 050 Caranya Caranya Ini Ada Tombol S Pada Remot Ini Kita Tekan Lama Tekan Lama Hingga Led Menyala Terus Kemudian Kita Masukkan 3 Kode Merk TV Atau Protokol Dari Remote Yang Akan Digunakan Yaitu Samsung Dengan Kode 050 0 Setelah Kita Memasukkan 3 Angka Otomatis Lampu LED Akan Mati Itu Menandakan Remote Ini Sudah Menjadi Remote Samsung Dengan Kode 050 Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Mencoba Remote Ini Ke Arduino Kita Sebelumnya Ini Adalah Kode Program Seperti Ini Seperti Ini Kita Bisa Download Internet Kemudian Kita Perlu Perhatikan Ini Pin Dari Pin Data Dari Infrared Receiver Ini Masuk Ke Pin 2 Dari Arduino Seperti Yang Sudah Kita Tampilkan Sebelumnya Oke Selanjutnya Kita Akan Upload Ke Arduino Langsung Kita Tunggu Prosesnya Sekarang Sedang Compiling Sketch Setelah Ini Sudah Masuk Statusnya Menjadi Uploading Dan Sekarang Don't Uploading Sekarang Arduino Ini Sudah Bersih Kode Program Infrared Receiver Yang Akan Menampilkan Sinyal Sinyal Yang Dikirim Remote Akan Ditampilkan Ke Serial Monitor Maka Kita Buka Dulu Serial Monitor Dari Sini Serial Monitor Oke Oke Kemudian Kita Maksimize Jendelanya Biar Lebih mudah Untuk Melihat Angkanya Dan Disini Saya akan Menekan Tombol Atas Panah Panah Atas Yang Ini Yang Ini Nah Saya Tekan Saya Tekan Sekali Oke Kita Lihat Nah Disini Ditampilkan Kode Heksanya E0 E0 E8 17 Dan Protokol Samsung Atau Merit TV Samsung Kemudian Ini Tombol Panah Bawah Nah Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Panah Bawah Itu Kodenya E0 E0 D8 27 Oke Sekarang Panah Kiri Panah Kiri Oke Kita Lihat Nah Itu Kodenya E0 E0 38 C7 Ya Protokol Samsung Sekarang Panah Kanan Nah Panah Kanan Kita Lihat Hasilnya Kodenya Seperti Itu Ya E0 E0 B8 47 Ya Dan Begitu Seterusnya Kita Tekan Tombol Ini Ya Tombol Plus Minus Ini Ini Kemudian Angka 0 Ya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 Ya Itu Yang Utama Dan Kita Catat Ya Kode Kodenya Disini Ya Nanti Kita Catat Dan Kita Masukkan Kedalam Kode Program JWS 7 Segmen Ya Nah Demikian Tutorial Kali Ini Ya Teman Teman Ya Nah Teman Teman Itu Tadi Tutorial Yang Keempat Ini Tutorial Memperbaiki Jam JWS 7 Segmen Jam Solat Bagian Keempat Kita Sudah Melakukan Kanibal Untuk Komponen Infrared Receiver Dari Modul MP3 Player Ya Kita Gunakan Untuk Penerima Sinyal Remote TV Ya Itu yang Pertama Kita Sudah Hubungkan Ke Arduino Ya Yang Kedua Ya Remote TV Yang Digunakan Ya Kita Setting Sebagai Remote TV Samsung Ya Dengan Kode 050 Atau Pada Library IR Remote Arduino Ya Itu Dikenal Dengan Protokol Samsung Ya Kemudian Yang Ketiga Kita Sudah Mengetahui Kode Kode Hexa Dari Tombol Remote TV Samsung Ya Yang Dikirim Ke Arduino Atau Ke Infrared Receiver Ya Dari Kode Angka 0-9 Ya Kode Panah Atas Dan Bawah Kode Panah Kiri Dan Kanan Dan Yang Lain Sebagainya Yang Dibutuhkan Untuk Kita Inputkan Untuk Kita Masukkan Ke Kode Program GWS Seventh Segment Pans Electronic Yang kemarin Sudah Kita Download Oke Oke Teman Teman Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Demikian Wassalamualaikum Wr. Wb Kata Terima kasih.